Halo teman-teman sekalian dimanapun berada moga sehat-sehat selalu ya bertemu lagi dengan saya Lily yang di Pontianak ini hari ini saya mau masak sambal petai kentang dengan petai yang saya beli ini 10 ribu seperti ini yang sudah saya cuci saya memakai juga kentang 2 butir 2 biji ini ya akan saya potong kotak-kotak kecil dan tomat 2 juga akan saya potong kecil-kecil bombay setengah akan saya potong kecil-kecil juga juga air santan secukupnya serta dengan bumbu bawang merah bawang putih ini 6-7 butir bawang merah bawang putihnya 3 butir cabai keriting saya pakai secukupnya saya tidak mampu makan pedas-pedas kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah kalau saya secukupnya saja tidak mampu yang namanya sambal mesti ada cabai ya jadi kira-kira saja ini ada serai satu batang digeprek ada merica setengah sendok teh bubuk bubuk apa namanya bubuk ketumbar setengah sendok teh sedikit kunyit sedikit jahe dan 2 kemiri yang sudah saya sangrai juga udang ini secukupnya saja karena saya sisa cuma segini dan ada bumbu yang diiris bawang merah bawang putih yang sudah saya cincang dan daun salam 2 lembar daun jeruk 2 lembar juga gula merah sedikit saja kaldu kaldu jamur setengah setengah sendok teh dan garam setengah sendok teh ini kira-kira kalau kurang bisa ditambah oke saya sekarang akan memulai memotong-motong kentang terlebih dahulu ini saya potong kotak-kotak kecil setengah Hai juga bawang bombay saya potong kecil-kecil potong halus-halus seperti ini saya sisihkan komaknya juga saya potong kecil-kecil kecil-kecil-kecil Terus kemiri, cabai, bawang merah dan bawang putih Saya blender yang halus Termasuk kunyit dan jahenya Saya tambahkan minyak, saya blender Ini akan saya blender Ini bumbunya sudah halus ya teman-teman Oke, sekarang saya akan mulai menggoreng kentang terlebih dahulu Ini saya panaskan kuali, saya masukkan sedikit minyak goreng Eh, ini buat goreng kentang Agak lumayan banyak ini Ini kentang-kentangnya saya masukkan Saya goreng Ini sudah mulai guning kentangnya teman-teman Saya angkat ya Minyaknya saya sisakan sedikit Saya mau tumis bawang merah iris dengan bawang putih iris cincang Ini bawang merah saya tumis dulu Terus tambahkan bawang putih cincang Ini tumis sampai harum Terus masukkan bawang bombay cincangnya Setelah harum Ini bumbu halusnya dimasukkan Terus ditumis Masukkan daun salam dan daun jeruknya Juga serai Terus masukkan tomat cincangnya Ini terus ditumis Sudah wangi teman-teman Masukkan petai Ini petainya kecil-kecil Jadi saya tidak belah Bukan petainya Ditumis Juga udangnya dimasukkan Ini gula merahnya Boleh masukkan Sama bumbu kaldu Serta garamnya Semua saya masukkan Ini gula tanya Nenak sekali Tambahkan santan Air santan Kira-kira saja Sampai wangi Oh iya Ini bubuk merica Dan bubuk ketumbarnya Dimasukkan Terus Kentangnya terakhir Dimasukkan Ini saya sipipi dulu Kurang asin Tambah sedikit garam lagi Ini rasanya sudah empat teman-teman Nah ini sudah Masak ini Oke Akan saya angkat Wah Ini Yang tidak mau makan pedas pun Jadi mau makan ini Ini teman-teman Sambal petai kentang saya Sudah jadi Rasanya enak ini Oke Terima kasih Sudah mengikuti video saya Dari awal hingga akhir Jangan lupa Di like dan di subscribe Teman-teman Supaya saya rajin Mengupload Video baru lagi Terima kasih Bye 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 selamat menikmati